hai 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 halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara menggerakkan latar seperti ini jika kalian lihat air dan asapnya bergerak seperti ini padahal ini hanya foto yang saya edit nah bagaimana cara untuk menggerakkan latar ini dan ini seolah editnya hanya menggunakan HP Android saja jadi buat kalian yang merasa tidak bisa dulu mengedit latar bergerak seperti ini nah seolah kali ini akan berbagi tutorial dan cara yang sangat mudah dan cepat dipahami jika kalian ingin tutorialnya simak terus ya video selah kali ini nah buat kalian baru berkunjung di channel selah jangan lupa untuk like comment dan subscribe dan aktifkan juga bel notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap selah update video terbaru Hai langsung aja kita masuk ke tutorialnya disini kalian harus dulu dulu aplikasi seperti ini aplikasinya bisa kalian dapatkan di playstore dan itu gratis aplikasinya tidak berbayar sama sekali kalian juga sangat mudah untuk menggunakannya yaitu zeotropic seperti ini nama aplikasinya kemudian kalian bisa langsung pilih foto yang ingin kalian edit cara menggunakannya juga sangat mudah untuk kalian yang pilih bagaimana yang ingin kalian edit ataupun yang ingin kalian gerakan kalian pilih lalu kalian arahkan panahnya seperti ini sesuai dengan jalur air yang sesungguhnya jika kalian misalnya melihat air beriak-riak seperti ini nah untuk kalian yang tidak ingin digerakan kalian bisa pilih seperti ini tanda pensil itu kemudian kalian draw semuanya ya ini kita draw bagian yang tidak kita gerakan atau bagian yang di posisi diam tidak bergerak sama sekali jadi kalian harus draw semua bagian yang tidak ingin kalian gerakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini hasil akhirnya dan buat kalian yang ingin gerakan airnya itu smooth kalian bisa geserkan yang bagian atas itu karena itu bagian untuk mempercepat atau memperlambatnya untuk kalian disini bisa juga mengatur save nya bentuknya gif atau mp4 kemudian untuk proses penyimpan ini tergantung dengan ukuran video yang ingin kalian simpan jadi dia kecepatannya tergantung dengan ukuran foto atau video yang kita ubah oke segitu dulu tutorial Sela kali ini jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe agar Sela semakin semangat untuk memberikan tutorial-tutorial Sela selanjutnya dan buat kalian yang baru berkunjung dengan channel Sela tekan juga subscribe dan aktifkan bell notifikasi sampai jumpa lagi di tutorial Sela selanjutnya bye bye Sela selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati